Halo gengs, selamat pagi Stay tuned di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan menjelaskan Perbedaan dari Ninja Tolls Exclusif maupun Ninja Tolls Umum Serta cara mendapatkan Ninja Tolls Exclusif secara Gratis maupun Ninja Tolls Umum Oke, selamat datang buat kalian Yang baru datang, silahkan di like, di subscribe Serta di share, agar video ini Bisa bermanfaat untuk semua orang Dan channel ini bisa berkembang, amin amin Ya Allah ya Rabbal Amin Dan buat kalian yang ingin top up, bisa banget ya Klik link order, ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada Whatsapp gue Cocok banget buat kalian yang ingin Mendapatkan event SPM 7 hari Atau ingin mendapatkan Ninjanya, sifat Madara Gue bantu sampai kalian bisa mendapatkan Saratnya ya, kalian klik link order Nanti akan ditujukan kepada Whatsapp gue Kayak gitu gengs ya, ordernya minimal Minimal 60 gold, gengs ya Tenang aja, oke Langsung aja kita bahas tentang Cara mendapatkan Ninja Ninja Tolls eksklusif maupun Ninja Tolls umumnya Nanti gue akan menjelaskan perbedaannya yang mana Kayak gitu gengs ya Oke disini kita membuka Ninja School dulu ya Kita klik Ninja School Dan kita Geser ke sebelah kanan ya tentunya gengs ya Sorry banget buat kemarin gue gak bisa Bikin konten dulu karena ada acara dadakan gengs ya Oke kita geser ke sebelah kanan Disini ada yang namanya Ninja Tolls ya Kita klik Ninja Tollsnya Dan disini gue akan menjelaskan sedikit perbedaan Ninja Tolls eksklusif maupun Ninja Tolls umumnya dulu gengs ya Ninja Tolls eksklusif itu yang ada di atas sini gengs ya Ninja Tolls eksklusif disebutnya nih Ya tuh Ninja Tolls eksklusif Nah kalau Ninja Tolls yang umum yang mana bang Kalau Ninja Tolls yang umum Yang ini gengs Nah ini adalah Ninja Tolls yang umum Yang tiga ini disebutnya Ninja Tolls umum Nah ini yang warna merah Warna orange Ini tuh disebutnya Ninja Tolls umum Kalau Ninja Tolls eksklusif itu khusus untuk Si ninjanya Kalau Ninja Tolls eksklusif bisa digunakan di ninja yang lain bang Nggak bisa gengs ya Namanya juga eksklusif gitu kan ya Khusus Khusus untuk suatu ninjanya Misalkan Ini ya Ini tuh Ninja Tolls summer head Hinata Jadi ini tuh udah khusus untuk Hinata Kecuali Mungkin Ninja Tolls umum Ninja Tolls umum bisa digunakan di manapun Di manapun ya Ninja R17 kayak Ninja R16 kayak Terserah bebas Bisa gengs ya Kayak gitu Kita klik nih yang ini Nah ini bisa digunakan di manapun ya Mau kalian pasang di manapun bisa Gitu Itu adalah perbedaan Ninja Tolls eksklusif Maupun Ninja Tolls umum Kayak gitu Nah gue sering dapetnya itu Ninja Tolls umum Atau Ninja Tolls eksklusif Dimana bang Gue biasanya suka dapet di ini gengs ya Ege Vault Jadi Kalau ada event Ege Vault itu Itu tuh eventnya Ninja Tolls eksklusif Maupun Ninja Tolls umum Jadi buat kalian yang mau dapetin Bisa banget di event tersebut Atau Kalau kalian ingin mendapatkannya secara gratis Bisa banget gengs ya Ikuti cara gue ini Gue juga sering menggunakan cara ini gengs ya Secara gratis banget Jadi gue harus rajin-rajin mengikuti event Atau challenge yang bernama X Server Ninja King Kayak gitu Itu tuh dimulai dari hari Selasa Sampai hari Sabtu Jangan lupa Untuk jadwalnya itu hari Selasa Sampai hari Sabtu Untuk pendaptarannya itu Dari jam 10 malam Sampai jam setengah 7 Lewat 15 menit Kalau gak salah ya Atau jam 6.45 atau 50 gitu ya Terakhir pendaptaran X Server Ninja King Nah untuk hadiahnya Akan dibagikan pada saat Jam 9 atau jam 8 lewat Untuk X Server Ninja King Kayak gitu gengs Oke disini gue akan membuka Backpack ya Kita bukan membuka backpack Disini gue akan lihat-lihat dulu Apakah disini ada Ninja Tolls Umum Ternyata ada gengs ya Disini gue mempunyai Orange Ninja Tolls Random Box Ini tuh Ninja Tolls umum ya gengs ya Kita akan membuka dua-duanya Apa sih isinya itu Iya kan Isinya itu apa gitu kan Apakah isinya itu Keren-keren gak Atau gimana kah Oke kita akan Kita akan ini gengs ya Oh ini Memilih ya Orange Ninja Tolls Box Box nya Jadi ini tuh harus Ini tuh kita milih gitu Nah bang Kalau milih kayak gini Kita memilih yang mana bang Kalau gue pribadi Gue selalu Membaca-baca dulu gitu Buat Ninja nya buat siapa dulu Gitu kan Ninjanya tuh buat siapa dulu Kalau gue mau Digunakan di Hinata Sumer Berarti banyak-banyakin Critical Hit Rate Atau Critical Hit Rest Rate ya Yang ini sih Gue pengennya yang ini guys ya Oke Confire aja Yang pedang ini Lumayan buat Hinata Sumer Oke Yang ini Orange Ninja Tolls Random Box Gue akan buka Bismillahirrahmanirrahim Dapat yang keren-keren lah ya Maksudnya Yang keren-keren tuh gimana bang Yang bermanfaat gitu Untuk Ninja Oke Ini Damage Reduction Boleh lah ya Oke Ini Black Bonus Eh Block Bonus Black Bonus lagi Block Bonus Untuk siapa ya Untuk Nantilah ya Untuk Killer Bee mungkin Oke Itu adalah Box-box Yang gue dapet Dari Ini gengs ya Kita klik event Disini ada yang namanya Konsumsi Gold ya Atau Gift Consumsi Disini Nah ini gengs ya Orange Ninja Tolls Random Box Gue dapetnya dari sini Kayak gitu Dan gue juga Bisa dapetinnya itu Di Ini ya Kemarin tuh Gue dapet dari mana ya Kalau ngesalah tuh Dari Apa ya Gue lupa gengs ya Dari mana ya Itu dapet dua Kalau ngesalah dapet dari Apa ya itu Dari hadiah apa gitu Gue juga lupa Tapi yang jelas sih Gue dapet salah satunya Dapet dari sini gengs ya Konsumsi Gift Kayak gitu Oke kita akan masuk ke Cara yang kedua Cara yang kedua ini Kita bisa mendapatkan Ninja Tolls Exclusive Maupun Ninja Tolls Umum Itu kita masuk ke Fitur Fight Dan kita masuk ke Server Ninja King Yang tadi gue jelasin Jangan lupa Hari Selasa Sampai hari Sabtu Dan Pendaftarannya Pukul 10 Sampai Pukul 6.45 Kayak gitu Nah ini Gue lupa Untuk mendaptar Gengs ya Eh bukan lupa Untuk mendaptar Ini udah selesai Gengs ya Ini udah selesai Coba kita lihat Gue peringkat 32 Karena gue gak Stay ya Gengs ya Gak stay Jadi Gak keurus X Server Ninja Kingnya Oke kita lihat Exchange nya Nah disini Kita scroll ke bawah Ya Gengs ya Kita scroll ke bawah Nah ini tuh Disebutnya Ninja Tolls Exclusive nih Ini tuh isinya Ninja Tolls Exclusive Sagijiraya Itachi Sano Nagato Meteorumi Kalo kalian Baca-baca sendiri Bisa kali ya Kalian baca-baca aja Gengs ya Disini Kalian baca-baca Di X Server Ninja King Nah ini Ini adalah Ninja Tolls Exclusive R16 Jadi buat kalian Ini kita bisa milih Gengs ya Ini kita bisa milih Jadi buat kalian yang mempunyai Itachi Akatsuki Kalian kumpulin aja nih Yang warna biru ini X Server Ninja King Silver Seal Ya Sebanyak 1000 Cepet kok Kalo ngumpulin kayak gini Kalo kaliannya rajin Buat yang di baru-baru ya Buat di server baru Nanti Kalian tukerin Ninja Tolls Ninja Tolls umumnya Yang Itachi Buat apa Buat Supaya Itachi Akatsuki nya Nge-heal Gengs ya Ke tim kita Kayak gitu Ini yang dibawah ini Yang dibawah ini Adalah Ninja Tolls Umum Gengs ya Ninja Tolls umum Yang warna biru Yang warna Farfall Yang warna Orange Yang warna Red ya Yang merah Dan yang ini adalah Untuk upgrade-upgrade Ninja Tolls nya Kayak gitu Gengs ya Oke Kita masuk lagi Ke Ninja Tolls Ke Ninja School nya Lalu kita masuk Ke Ninja Tolls nya Jadi itu Gengs Yang apa ya Yang gue ketahui Cara mendapatkan Ninja Tolls Esklusif Dan Ninja Tolls umum Secara gratis ya Tanpa Apa ya Tanpa gold Kayak gitu Kecuali yang tadi Yang pertama ya Yang pertama itu Pake gold ya Karena namanya juga Konsumsi Konsumsi Gips Gue ngabisinnya Pake gold Kayak gitu Nah apabila Kalian mempunyai Itachi Akatsuki Dan kalian mempunyai Ini Ninja Tolls Exclusive nya Langsung aja Pake gengs ya Buat designer baru Kalo Itachi Akatsuki Pake Ninja Tolls Exclusive Sama dengan Quality nya itu R17 ya Kalo menurut gue Gitu Kenapa Karena dia itu Bener-bener Berkontribusi Besar Kepada ninjanya Kayak gitu gengs Oke gengs Itu aja yang bisa gue Sampaikan Untuk hari ini Jadi mohon maaf Apabila punya salah kata dari gue Cukup sekian Dan see you next time Bye 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 bye